Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Pembacaan Injil dan Renungan hari ini Sedisi 8 Februari 2024 Hari Kamis Pekan Biasa ke-5 Disusun dan dibawakan oleh Frater Robertus Pangu Ispidi Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Markus Bab 7 ayat 24 sampai 30 Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya Tapi kedatangannya tidak dapat dirahsiakan Malah disitu ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat Begitu mendengar tentang Yesus Ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Syro-Venisia Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan itu dari anaknya Yesus berkata kepadanya Biarlah anak-anak kenyang dahulu Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melimparkannya kepada anjing Tetapi ibu itu menjawab Benar Tuhan Tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-rema yang dijatuhkan anak-anak Lalu Yesus berkata kepada ibu itu Karena kata-katamu itu pulanglah sebab setan itu sudah keluar dari anakmu Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya berbaring di tempat tidur Sedang setan itu sudah keluar Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari pencinta sang sabda Renungan kita hari ini Saya beri judul Membuka hati bagi semua orang Bacaan Injil yang baru saja kita dengar Berkisah tentang seorang perempuan Yunani Bangsa Syro-Venisia Yang pergi bertemu Yesus Dan meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan roh jahat Pada saat itu masyarakat Yahudi memiliki pandangan yang sangat eksklusif terhadap diri mereka sendiri dan menganggap orang non Yahudi sebagai anjing Ketika wanita itu datang kepada Yesus ia harus menghadapi prasangka dan diskriminasi ini Perempuan itu tahu bahwa ia bukanlah bagian dari bangsa pilihan Allah Dan sebetulnya ia tahu bahwa ia akan ditolak atau bahkan diusir sebagai bangsa kafir Tetapi kondisi anaknya yang kerasukan itu memaksanya membuang ketakutannya dan pergi bertemu Yesus Meski pada awalnya Yesus tampak menolak permohonan wanita itu dengan berkata Biarkanlah anak-anak Biarkanlah anak-anak kenyang dahulu Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melimparkannya kepada anjing Lalu menariknya Perempuan asing itu menjawab dengan sangat bijaksana Benar Tuhan Tetapi anjing yang di bawah meja juga Makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak Mendengar jawaban yang sangat bijaksana dari perempuan itu Maka Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan Dengan kata lain Wanita itu mengakui bahwa meskipun ia bukan bagian dari umat pilihan Ia masih memiliki kebutuhan dan harapan yang dapat dipenuhi oleh Yesus Jawaban wanita Syrofenisia itu menunjukkan kerendahan hati dan kepercayaan yang sangat luar biasa Ia tidak merasa berhak atas belas kasihan Yesus Tetapi ia percaya bahwa Yesus yang telah ia dengar cerita dari banyak orang Memiliki kuasa untuk menyembuhkan anaknya Ia merendahkan dirinya dan mengakui kebutuhannya kepada Yesus Saudara-saudari pencinta sang sabda Kisah perempuan Syrofenisia mengajarkan kita tentang kerendahan hati Dan pengakuan akan kebutuhan kita kepada Tuhan Wanita tersebut meski bukan bagian dari umat pilihan Mengakui Yesus dan memohon belas kasihnya Dia tidak berpikir bahwa ia berhak atas belas kasihan Yesus Tetapi dia dengan rendah hati mengakui kebutuhannya kepada Yesus Selain itu kisah ini juga menunjukkan belas kasih dan kasih Allah Yang melampaui batas-batas etnis dan budaya Meski wanita itu bukan orang Israel Yesus tetap menunjukkan belas kasihan dan menyembuhkan anaknya Ia mengingatkan kita bahwa kasih dan belas kasihan Tuhan tersedia untuk semua orang Tidak peduli siapa mereka atau dari mana asal mereka Saudara-saudari pencinta sang sabda Kita seringkali terjebak dalam pemikiran sempit Dan terpengaruh oleh prasangka terhadap orang lain Berdasarkan latar belakang, suku, budaya, agama Prasangka ini dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dan memperlakukan orang lain Pemikiran sempit dan prasangka dapat membatasi pemahaman kita tentang orang lain Dan mencegah kita untuk melihat nilai dan potensi yang ada dalam diri setiap individu Misalnya, jika kita memiliki prasangka negatif terhadap suatu kelompok Kita mungkin cenderung mengabaikan atau meremehkan mereka tanpa memberikan kesempatan bagi mereka Untuk membuktikan diri Namun, kisah wanita Syrovinisia dalam Markus 7 ayat 24-30 Mengajarkan kita untuk melampaui pemikiran sempit dan prasangka tersebut Wanita itu tidak membiarkan prasangka masyarakat mempengaruhi keyakinan dan harapannya kepada Yesus Ia melihat nilai dan potensi yang ada dalam dirinya dan anaknya Dan dengan ketekunan dan keyakinan Dia berhasil membongkar jeruji prasangka itu Sehingga ia memperoleh kemurahan kasih Tuhan Oleh karena itu, saudara-saudari pencinta sang sabda Melalui perempuan Syrovinisia yang dikisahkan dalam Injil hari ini Kita diajak untuk membuka hati dan pikiran kita Untuk melihat setiap individu sebagai manusia yang berharga Dan memiliki potensi yang tak terbatas Dengan cara ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik Dan saling menghargai satu sama lain Serta membuka hati bagi semua orang Semoga hati Yesus hidup dalam hati semua orang Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santu Paulus Nedaleru Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.